Pengeluaran kumpulan uang simpanan pekerja KWCP sebanyak RM10.000 akan diawalkan kepada 18 April 2022 daripada 20 April yang diumumkan sebelum ini, kata Menteri Keuangan Tengku Datu Sri Zafrul Abdul Aziz. Ramai yang menghantar mesej dan memberi komen dalam akaun media sosial saya dan berkata, YB, yang berhormat, pengeluaran KWCP boleh dipercepatkan? Saya mendengar suara Anda, oleh itu selepas berbincang dengan KWCP, justru itu sukacita dimaklumkan bahwa pengeluaran KWCP akan dikreditkan secara berperingkat, bermula 18 April 2022 dan bukannya 20 April 2022, seperti yang diumumkan sebelum ini, katanya menerusi laman Facebook beliau hari ini. Permohonan pengeluaran KWCP tersebut mula dibuka pada 1 April lepas, manakala tarik akhir permohonan adalah 30 April 2022. Tengku Zaflur berharap pengeluaran tersebut akan menceriakan lagi sambutan Aidilfitri keluarga Malaysia. Beliau juga turut berkata, uang tersebut dapat membantu mengurangkan beban yang ditanggung rakyat Malaysia. Kerajaan baru-baru ini telah membenarkan ahli KWCP di bawah usia 55 tahun membuat pengeluaran dana persaraan mereka sebanyak RM10.000 buat kali terakhir. Perdana Menteri Datuk Suri Ismail Sabri Yaakob pada 16 Mac lepas dalam satu sidang media khas berkata, keputusan itu dibuat berdasarkan hasil kajian dan penelitian secara menyeluruh dalam kalangan rakyat yang masih terkesan dari segi ekonomi, kehilangan pendapatan dan sedang membina semula kehidupan. Kerajaan sebelum ini membenarkan pengeluaran caruman KWCP melalui tiga skim, yaitu Ailestari, Aisinar, dan Aicitra, yang berjumlah RM101 bilion melibatkan 7.34 juta pencarum sejak pandemik COVID-19 melanda negara dua tahun lepas. Tiga program pengeluaran khas KWCP itu merupakan pengeluaran pra-persaraan yang diperkenalkan sebagai langkah sementara bagi membantu kelangsungan hidup ahli dalam menempu impak pandemik COVID-19 semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pemohon boleh menyimak status permohonan pengeluaran khas dari semasa ke semasa